KM Sirimau berhasil ditarik keluar dari jebakan daerah Dangkal Berkarang di perairan Lembata pada Kamis 19 Mei hari ini. Kapal yang membuat 784 penumpang ini pun sandar di pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Kepala Syabandar Lewoleba Abdul Syukur berujar keberhasilan KM Sirimau keluar dari daerah Dangkal Pasca Kandas karena ditarik menggunakan KM Ganda Nusantara 14. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Riki Wawo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riko. Selamat sore Firda dan Tribuners. Dapat saya laporkan upaya evakuasi kapal Sirimau akhirnya berhasil dilakukan. Kapal Sirimau ini diketahui karam di perairan Dangkal wilayah Tanjung Pailolon Kabupaten Lembata sejak hari Selasa Siang. Pasca lepas dari pelabuhan Lewoleba menuju ke pelabuhan Memere. Belum sampai di pelabuhan Memere kapal ini karam di perairan Dangkal di wilayah perairan Kabupaten Lembata. Dan selama hampir 72 jam tim evakuasi melakukan, berupaya melakukan evakuasi. Tim evakuasi dari Pasar Pasmo Mere, Siapandar, TNI AL, TNI Angkatan Darat, PT Pelni sendiri, Pol Air, Polres Lembata, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata. Berupaya melakukan evakuasi terhadap kapal yang bermuatan 784 penumpang dan 55 awak kapal. Akhirnya pada siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah, kapal motor Sirimau berhasil dievakuasi dan dibawa kembali ke pelabuhan Lewoleba dan tiba di pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 siang tadi. Dan sampai dengan saat ini kapal tersebut masih berada di pelabuhan Lewoleba sambil menunggu pemeriksaan underwater, pemeriksaan kapal, dan juga pembuatan merita acara. Dan sampai dengan laporan ini saya lakukan, kapal masih berada di pelabuhan Lewoleba dan tampak para penumpang yang panik, yang gelisah, yang cemas, juga berangsur mereka turun dari kapal dan juga membeli kebutuhan makan dan minum di areal kapal. Dapat saya laporkan pula juga, kapal ini juga ternyata mengangkut dua jenazah pekerja migran Indonesia. Jenazah pekerja migran Indonesia dari Malaysia dibawa dari pelabuhan Tenokupang dan dengan tujuan pelabuhan Lorenzai Maumere. Tetapi karena kandas, dua peti jenazah ini selama 3 hari 2 malam tetap berada di kapal Sirimau. Dan setelah dievakuasi, dibawa ke pelabuhan Lewoleba dan dua peti jenazah itu akhirnya diturunkan dan dibawa menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Lewoleba menuju ke Larantuka dan nanti dengan jalan darat menuju ke Maumere sampai ke rumah keluarga yang bersangkutan. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai, Awak Media sempat mewawancarai nakoda kapal Sirimau, James Haba. Dan pertama dia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kapal tersebut bisa dievakuasi berkat kerja keras dari semua pihak, dari semua tim. Dan dia tak henti-hentinya bersyukur dan dia menyatakan bahwa yang paling utama adalah keselamatan penumpang, itu nomor satu. Dan dia juga menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada KM Sirimau. Selama kurang lebih tiga hari dua malam berada di tanggal laut di perairan Dangkal, perairan Kabupaten Lembata. Dan dia menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi. Kami juga sempat mewawancarai Kepala Siapandar Pelabuhan Lewoleba, Abdul Syukur Aklis. Beliau menyatakan bahwa kapal saat ini masih sempat arah diperiksa oleh tim. Dan sehingga belum bisa perangkat ke pelabuhan tujuan berikutnya yaitu pelabuhan Lorenzai Maumere. Demikian Firda. Baik, terima kasih Reka Noriko dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!